Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasik Malaya bakal membangun tempat penampungan dan pemasaran ikan di wilayah kecamatan Langan Sari Banjar. Dibangunnya tempat penampungan dan pemasaran ikan tersebut diharapkan dapat memotivasi pembudidayaan ikan sehingga produksi ikan konsumsi di kota Banjar semakin meningkat. Dikelola oleh kelompok pembudidaya ikan di Langan Sari, budidaya berbagai jenis ikan tawar sebenarnya telah berkembang dan eksis hingga sekarang. Namun pemasaran hasil budidaya ikan belum dikelola untuk pemasaran skala besar. Setiap kelompok pembudidaya ikan hanya memasarkan sesuai dengan pesanan atau pembeli yang datang langsung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar, Yoyon Cuhyon mengatakan guna membantu pemasaran ikan dalam skala besar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasik Malaya berencana membangun tempat penampungan dan pemasaran ikan di wilayah kecamatan Langan Sari, tepatnya di Dusun Cipangkolo, Sari. Tempat penampungan dan pemasaran hasil produksi biopropik ikan? Ikan. Bagi semua buksikan nanti diseluruh ke situ ya? Ya untuk wilayah situ. Oh untuk wilayah Langan. Ya kayaknya sekup, kayaknya ya lingkungan domestik sekitar disitulah. Pujang Sari, Bojongkantong, Langan lah. Paling Bojongkantong sama Pujang Sari kayaknya. Nah itu yang meluang nanti siapa nih Pak? Ada pengelulangnya khusus dari bantu. Makanya saya mendorong ke Pak Penyelur Perikanan kan. Kebetulan penyelur perikanan kita kan usah. Tapi kita koordinasi sendiri. Saya dorong itu Pak. Yoyan berharap pembangunan tempat perkampungan dan pemasaran tersebut dapat memotivasi pembudidaya ikan sehingga produk ikan konsumsi Kota Banjar semakin meningkat. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.